Kita jadikan musibah berkenaan dengan COVID-19 ini adalah sarana untuk kita berbuat baik. Bagi yang terkena musibah, bersabarlah. Kalau bagi yang tak kena musibah, ya kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Dan cara bersyukurnya bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tetapi juga syukurnya adalah berbagi kekuatan, berbagi kelebihan, berbagi pengetahuan kepada orang lain itu. Oleh karena itu, momentum berkenaan dengan COVID-19 ini dijadikan momentum untuk kita saling merekatkan. Mari kita enggak usah menanyakan, ini tanggung jawab negara, ini tanggung jawab gubernur, ini tanggung jawab tokoh-tokoh, tidak. Tidak usah kita menyalahkan kepada yang lain atau membebankan kepada orang lain. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Apa yang bisa kita bantu kepada orang lain? Ayo kita bersama, ayo kita bersatu melawan COVID-19 ini, ya melawan COVID-19, virus corona ini dalam rangka apa? Untuk menyehatkan dan menyatukan Indonesia, dan untuk membangun Indonesia ke depan. Seraya kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan virus ini segera dipergikan dari Indonesia dan dari dunia ini. Dan kembali kita normal. Dan ini jadikan muhasiswa.